selamat pagi, hari ini saya mau bikin mpasi untuk anak saya sendiri usianya 9 bulan dan mpasi yang aku bikin sekarang itu adalah mpasi udang sebelumnya ini saya mau tumis bawang merah dan bawang putih sebagai bumbu aromatik sendirinya dan ditumis sampai baunya itu harum dan berubah warna sedikit kecoklatan kemudian kalau sudah kita lanjut untuk tuang air dan airnya itu pakai air minum yang sehari-hari saya pakai kemudian masukkan beras yang sudah dicuci bersih, diaduk supaya nanti menjadi bubur dan ditunggu sampai airnya itu mendidih, nah hasilnya nanti akan seperti ini kemudian lanjut untuk masukkan udangnya nah udang sendiri itu fungsinya banyak banget, diantaranya adalah seperti ini, kalian bisa skip untuk melihat fungsi dari udang sendiri kemudian masukkan wortel yang sudah diparut kemudian jangan lupa diaduk dan masukkan tahu yang sudah dihancurkan kemudian diaduk nah ini sebagai protein nah batinnya kemudian lanjut untuk tambahkan bumbu penyedap rasa setengah sendok teh supaya MPACnya itu tidak hambar dan jangan lupa untuk diaduk lagi supaya tercampur dengan merata semuanya kalau sudah seperti ini lanjut untuk masukkan kemudian lanjut untuk masukkan bayam yang sudah diiris tipis-tipis kemudian masukkan bayam dan diaduk seperti ini bayamnya nah untuk bayamnya itu jangan dipanaskan ya karena nanti bisa menyebabkan penyakit dan parahnya itu bisa menyebabkan kanker nah kemudian kalau sudah ini hasil yang belum saya blender atau disaring nah kemudiannya saya mau saring karena lebih simple aja menurut aku dan seperti ini kurang lebih nanti untuk penyaringannya satu persatu dan hasilnya nanti akan seperti ini sebelumnya terima kasih sudah nonton videonya jangan lupa untuk subscribe dan kunjung profil aku disitu banyak sekali turun oleh MPAC lainnya dan sampai ketemu di video selanjutnya bye bye